Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang saya hormati Ibu Menteri Kelawatan dan Perikanan Republik Indonesia, serta Ibu Direktur Utama, Pertamina, serta para Pejabat 11.1, Pemerintahan Kota dan Perikanan, serta Jajaran Direksi, Pusatma Ibu Direktur Utama, Pertamina telah hadir bersama kita untuk menyampaikan pertanyaan tentang apa yang telah dilakukan oleh Pemerintahan Kota dan Perikanan, bersama Pertamina, mengusul terjadinya eksiden di utara pantai Jawa Barat. Pertamu Tentang media semuanya, terima kasih sekali untuk berkenan hadir dengan pemerintahuan yang cukup metek jaraknya, tapi alhamdulillah perempuan antusias untuk bisa menghubungi orang-orang kami dan mudah-mudahan, dan terkensif guys pada sore hari ini bisa memberikan penjelasan yang selekap-lekapnya tentang keadaan yang seluruhnya yang sedang terjadi dan apa yang dilakukan, pemerintah bersama-sama dengan Pertamina untuk menanggulan kejadian tersebut. Selanjutnya, kami persilahkan TV komunikasi dari Pertamina, kami bisa memandu acara selanjutnya. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Selamat siang dan selamat sejahtera untuk semua. Yang menghormat Ibu Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Ibu Susi Kujia Suti, Bapak-bapak anak pejabat Tessal Satu, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, terima kasih atas dukungan penuh dari Ibu Menteri dan juga seluruh elemen Kementerian KKP untuk Pertamina menangani hal ini. Telah hadir pula pada siang hari ini, Direktur Utama PT Pertamina Perserum, Ibu Nikol Widjawati, Direktur Ulu Pertamina Perserum, Bapak Danu Arha Samsun, dan Direktur Utama PT Pertamina Ulu Energi, Ibu Widjawati. Terima kasih atas kehadiran seluruh rekam-rekam jurnalis dan media pagi siang hari ini. Puji syukur kita aturkan kepada Ulu Sina Matale yang telah memberikan kita semua kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul pada siang hari ini dalam acara press conference bersama Pertamina dengan Pertamina dan Pertamina Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Untuk Pertamina, ini adalah press conference yang ketiga, di mana pada tanggal 17 dan 25 Juli yang lalu kami telah juga menyampaikan update terkait dengan peristiwa yang terjadi di anjungan IYI, dan juga lebih tepatnya di sumur IYI A1, wilayah kerja PHI UNWJ. Informasi yang sangat terbuka kami juga sampaikan kepada masyarakat melalui press registrarian, yang juga dapat diakses melalui media center Pertamina dan juga website Pertamina. Di samping banyak pembawancara melalui media TV maupun media online dan catap yang telah kami lakukan, kami mengucapkan terima kasih atas hubungan seluruh rekan-rekan media untuk mendukung kami dan memberikan update informasinya kepada masyarakat. Seolah lagi kami menyampaikan rasa keperhatianan yang mendalam atas peristiwa ini dan kami menyampaikan permohonan maaf atas dampak yang mengikutinya, namun setiap awal kejadian Pertamina telah terus melakukan penanganan intensif untuk dapat mengatasinya baik ke dampak terhadap lingkungan masyarakat dan juga kepada operasional kami. Selanjutnya kami persilahkan Ibu Direktur Kutama untuk menyampaikan highlights supaya terbaik Pertamina sebagai komitmen dan keseriusan Pertamina untuk segera menyelesaikan hal ini. Kami persilahkan Ibu Direktur Kutama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sejahtera untuk anda semua. Yang saya hormati, saya berhormati. Ibu dikelahukan dan berikan dengan sisi Pijasuti, serta seluruh eselon satu dari KKB juga yang dihadir semua di sini yang terjadi kenalkan oleh Ibu Zia dan terlebih adalah Bapak Ibu, Rekan-Rekan Media Rekan-Rekan Media yang telah berjalan hadir Pertama nama kami ingin ucapkan terima kasih Ibu yang sebesar-besarnya bahwa kami berikan kesempatan untuk melakukan persis bersama-sama dengan Ibu atau Pak Ibu. Ini sungguh suatu hal yang membuat kami merasa bahwa ini kita bersama-sama melakukannya. Bahwa kami tidak sendirian. Jadi peristiwa ini tentu adalah peristiwa yang tidak kami harapkan dan kita semua juga tidak mengharapkan peristiwa yang terjadi. Namun demikian, pertamanya komen untuk melakukan penanganan yang sebaik-baiknya yang tidak menimbulkan kerugian bagi pihak rumah. Jadi semua langkah, best effort at any cost kami lakukan untuk melakukan penanganan di insiden di anjungan YYA, PHONPJ ini. Dari pertama kali, tanggal 12 sampai dengan hari ini upaya-upaya yang sudah kami lakukan terus kami tingkatkan yang kami konsentrasikan sebetulnya dari sejak di tengah laut, di offshore bagaimana kita menahan terjadinya spill dari oil ini untuk di darah sampai ke darah. Dan kita lakukan sampai tujuh lapis supaya dampak dalam masyarakat ataupun lingkungan di jelil ini kita minimalkan. Jadi kita best effort untuk menahan di tengah laut supaya dampak di darah itu minimal. Itu yang kami lakukan. Ada lebih dari 27 kapal kami mobilisasi dengan seluruh peralatannya. Ini kami lakukan. dan ada 800-800 orang yang hari ini membantu di daerah. Yang ini dari semua pihak tentunya kami ingin ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah membantu dan juga masyarakat yang ikut membantu sehingga hari ini boleh dibilang dampaknya sudah semakin menerji. Nanti kebetulan Ibu tadi berkenan di Kuman Kiyotim melihat langsung di dalam kali Ibu bisa cerita bagaimana. Jadi kalau dilihat dari tumpahan minyak hari ini sudah tinggal 10% dari tumpahan di hari pertama secara volume. Kami upaya kami tidak sungguh. Kami terus lakukan upaya agar ini tidak memberikan dampak kepada masyarakat. Dan kalau pun ini terjadi mengenai ganti rubi dan sebagainya sudah mulai kita lakukan tentu yang tersebut dan tahapan yang terverifikasi. Jadi ini semua kita tangani masalah kesehatan dan seterusnya. dan yang permanen adalah bagaimana kita mematikan sumur supaya kemudian tidak mengeluarkan lagi tumpahan minyak atau bunyas. Jadi secara jangka panjang ini akan kami lakukan dimana laksananya adalah perusahaan yang sudah proven mematikan sumur di kasusnya Gepa Peksikun. Jadi perusahaan yang sudah mempunyai pengalaman yang dibukti di insiden-insiden besar. Jadi kami tidak main-main walaupun secara volume PHA ini hanya 0,01 persen dari GSD Apondo Group of Risiko tapi kami lakukan tahapan yang kalau Pak Dar menyampaikannya over yet lebih baik seperti itu karena kami tidak ingin risiko apapun khususnya kepada masyarakat. Jadi nanti Pak Dar akan menyampaikan secara detail tetapi dengan upaya yang dilakukan ini sudah dampaknya sudah secara volume semakin mencil tapi upaya kita tetap kami maintain tadi dari Bapak Seksen Cukumar menanyakan apakah ini programnya sampai kapan. Jadi kami ada program yang memang jangka pendek ada juga nanti jarak panjang bagaimana merecover semuanya dengan program CSR kami yang jangka panjang kami akan lakukan jika ada jangka 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 Pertamina akan bertanggung jawab untuk melakukan recovery dari semua danggap lingkungan ini jadi sekali lagi saya mau cakapkan terima kasih atas seluruh media yang sudah membantu kami secara positif sehingga ini tidak kemudian menjadi kebalian tapi kami percayalah bahwa kami ini komen untuk melakukan itu dan kami berhatin dengan kejadian yang terjadi hari ini kalau selanjutnya pada kalau ingin menyampaikan barangkali update sudah sampai mana progres kita dan nanti selanjutnya kami berharap Ibu kemudian menyampaikan arahan dan juga terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang saya hormati dan yang saya banggakan Ibu Menteri Susi Pujia Stuti Menteri Kelautan dan Perikanan serta jajaran dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Ibu Dirut Niko Widjawati serta seluruh media yang hadir pada hari ini pertama-tama mengulangi apa yang telah Ibu Dirut sampaikan izinkanlah saya memulai dengan menyatakan keprihatinan atas peristiwa di anjungan YY di wilayah kerja ONWC ini keprihatinan saya sampaikan juga kepada saudara-saudara kita di pesisir pantai utara Karawang yang telah terganggu aktivitas sehari-harinya dikarenakan adanya tumpahan minyak yang telah mendarat di beberapa titik pantai dan desa kami sebagai bagian dari badan usaha milik negara yang melaksanakan tugas negara dalam memastikan keberlanjutan penyediaan energi bagi Indonesia akan selalu memegang komitmen kami untuk memastikan bahwa operasi kami khususnya dalam bidang migas dan geothermal akan selalu bertugang pada prinsip-prinsip keselamatan bagi karyawan maupun masyarakat di sekitar daerah operasi kami serta menjaga keberlanjutan dari lingkungan dalam melaksanakan upaya menanggulangan atas peristiwa ini kami banyak dibantu oleh banyak pihak dan izinkanlah dalam kesempatan ini saya menyampaikan atas nama Pertamina ucapan terima kasih serta apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang terus bersama kami memberikan hubungan memberikan kritik memberikan juga bantuan-bantuan upaya menanggulangan peristiwa ini khususnya pada Pertama SKK Migas Kemudian Kementerian MNI dan Sumber Daya Mineral termasuk Direkturat Jenderal Migas Kemenko Malitim Kemenko Ekonomi Kementerian BUMN Kementerian LHK Kementerian KKP Kementerian Berhubungan TNI dan Polri BNPB beberapa KKS lain Kontraktor Kerjasama atau PSI juga kepada pemerintah daerah Gubernur Bupati Muspida dan Mustika serta perangkat desa dan tokoh masyarakat dan seluruh masyarakat Indonesia yang telah mendukung kami selanjutnya izinkanlah kami untuk memperlihatkan dan menyampaikan update informasi terkini dari peristiwa anjuman ini slide utama Pertama-tama kami ingin menyampaikan sedikit background mengenai Pertamina Hulu Energy Offshore dan West Java Lapangan ini telah beroperasi sejak tahun 71 dan saat ini terdapat sekitar 200 sumur yang aktif sekitar 219 struktur anjungan lepas pantai dimana 136 merupakan anjungan yang aktif 1600 km subsidi pipeline dimana 1300 km adalah pipa yang aktif dan 1 floating storage yang merupakan fasilitas untuk offloading atau biasa disebut dengan FSO dan juga ada 4 onshore facilities lapangan ini berproduksi pada kisaran 28 sampai 29 ribu per hari untuk minyak dan 100 juta kaki kubik gas per hari yang dipakai untuk kebutuhan industri di Jawa khususnya Jawa Barat dan Jawa Tengah dan sekitarnya slide selanjutnya dalam paparan ini izinkanlah kami menyampaikan bahwa area terdampak yang disebabkan oleh adanya pembahan minyak dari anjungan YY ini di wilayah Kerawang ada sekitar 9 area atau 9 desa dan di wilayah Bekasi ada sekitar 2 desa apa yang kami lakukan menindaklanjuti apa yang telah Ibu tadi katakan Ibu Dirut kita terus melakukan deployment untuk melakukan pembersihan di setiap titik pantai yang tadi disebutkan dan dalam sesi kedua nanti yang akan disampaikan oleh Direktur Putnaminan Energi Ibu Medawati akan dilihatkan beberapa foto kegiatan slide berikutnya dalam paparan ini kami ingin mengatakan mengenai 7 lapis proteksi yang telah di deploy atau dikembangkan di daerah yang mengalami dampak yang pertama adalah layer 1 yaitu dimana di sekitar anjungan YY di pasar static oil boom yang gunanya adalah untuk menahan agar oil boom tetap berada dalam lingkungan anjungan kemudian dalam layer 2 dikembangkan juga ada beberapa dynamic oil boom yang ditarik oleh kapal untuk mengejar beberapa tumpahan yang lolos dari lapisan yang pertama layer yang pertama layer yang ketiga merupakan pengulangan dari layer yang kedua untuk memastikan juga agar layer layer ini bisa menahan beberapa oil spill yang masih juga lolos karena ada faktor gelombang ada faktor agit dan faktor-faktor lain sedangkan layer keempat merupakan perhatian khusus dilakukan pada area Thailand dimana Thailand ini merupakan sebuah ranjungan yang ada awapnya kita harus pastikan bahwa minyak tidak sampai ke area situ dan jika sampai ke area situ kita angkat dengan segera dan yang selanjutnya adalah daerah dimana di sekitar Tanjung Sedari dan MB area dimana kita melakukan proteksi untuk memastikan melalui air surveillance dan juga melalui combat yang secara baik otomatis maupun manual memastikan agar oil spill ini yang telah berlayar mungkin sejauh itu dapat ditangkap dan di area yang terakhir adalah air surveillance yang dilakukan mendekati sekitar Rantung Bekasi dan sebagainya pada dasarnya ini menggambarkan bahwa maximum effort atau yang biasa disebut dengan over yet approach sudah dilakukan dan akan terus ditingkatkan tujuannya apa untuk meminimasi agar spill di konten sejauh mungkin di laut karena usaha untuk di laut ini diharapkan memberikan dampak yang lebih kecil dibandingkan kalau dia sudah mencapai ke darat walaupun tadi sudah kami sampaikan oil spill yang sudah mencapai ke darat harus kita combat dengan pendekatan pembersihan pantai dan sebagainya dalam slide berikutnya untuk memberikan gambaran sedikit lebih lengkap mengenai penanganan oil spill oil spill di sekitar Anjungan telah dilakukan pembentangan sekitar sepanjang 2.450 meter static oil boom untuk menghadang oil spill dari sumber pertamanya dan kemudian ada sekitar beberapa 2x200 meter movable oil boom atau biasa disebut dengan dynamic oil boom untuk menghadang oil spill yang lepas dari penghadangan yang pertama kemudian juga di implementasikan 3 giant octopus oil skimmer untuk mengangkat dan menyedot minyak yang sudah tertangkap dalam kolam kolam spill boom ini ke kontainer yang memang sudah disediakan untuk kebutuhan dan sampai hari ini sudah 39 kapal yang diterjunkan untuk menampung sementara oil spill untuk melakukan patrol dan juga untuk standby untuk firefighting mengapa ini menjadi sangat penting karena buat kami sesuai dengan apa yang prinsip-prinsip sudah disampaikan tadi kami harus memastikan bahwa keselamatan dari pekerja kita yang berada di laut sana keselamatan masyarakat maupun masyarakat melayan itu adalah prioritas utama dan juga memastikan bahwa impak terhadap lingkungan atau dampak terhadap lingkungan bisa diminimalkan sedikit mungkin dalam gambaran berikutnya izinkanlah saya menyampaikan maaf sebelumnya tiga struktur yang perlu menjadi perhatian kita yang pertama adalah ini adalah anjungan dari YY yang bersandar diatasnya sebuah menara kemboran yang bernama NSCO 67 dan disinilah kita mengalami spill yang kemudian ditahan oleh spill boom yang kita sebut statik spill boom yang ada di sekitar sini kita mungkin tidak terlalu jelas tapi kelihatan disini ada beberapa yang hampir menyerupai setengah lingkaran dari seluruh areal ini dan ini akan kita teruskan untuk lebih menutup supaya menutup secara penuh sirkular terhadap sumber ini dan yang kedua adalah menara pemboran suhana yang hari ini sejak hari Jumat minggu kemarin sudah berada di lokasi untuk melakukan pengemboran relief relief adalah upaya untuk menutup mematikan sumber dari spill yang mengalir melalui anjungan JIA1 insya Allah hari ini kita akan melakukan tajak sumber tentunya dengan segala persiapan yang matang disini adalah struktur yang bernama C-Pub yang digunakan untuk command center dari seluruh aktivitas offshore yang ada disini kita lanjutkan ke slide ikutnya dan ini untuk memberikan gambaran positioning antara rig pertama yaitu rig N-Sco 67 dan anjungan YY rig suahana yang akan melakukan relief well serta konfigurasi dari static oil boom yang sudah dipasang dua layer dan beberapa aktivitas kapal yang sedang melakukan kegiatan disini kami bisa melihat bahwa tingkat keberhasilan dari metode ini dalam menahan derasnya skill untuk keluar dari daerah ini lebih baik slide berikutnya dalam pemaparan ini adalah gambaran sederhana terkait dari alat-alat yang kami telah sebutkan tadi inilah oil boom yang dynamic yang bergerak terus untuk mengejar tumpahan minyak yang lolos dari penjegatan di layer satu ini yang disebut dengan skimmer yang gunanya akan menyedot minyak-minyak yang ada disini dan dimasukkan ke dalam kontainer-kontainer yang berada di atas kapal atau biasa kapal ini disebut dengan ATS dan ini adalah jahit octopus skimmer yang sedang melakukan pekerjaan komersial selanjutnya disini kami ingin menyampaikan bahwa pada area sebelah barang dari YY di sekitar utara dari Tanjung Bekasi kami bekerja sama dengan polaroid pola 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 melakukan pemantauan agar kita dapat memastikan sejauh mana spil itu telah berlayar meninggalkan area Tanjungan YY saya cukupi penjelasan dari sisi offshore saya meminta dan mengundang Ibu Medawati untuk segera memberikan penjelasan mengenai penanganan spill onshore dengan oil boom dan juga pembersihan pantai terima kasih kepada Assalamualaikum Warahmaty Warahmaty yang saya hormati khusus penjajanannya ini kepadah dan untuk teman-teman yang saya sayangi karena ini hari ini saya akan coba memberikan penjelasan bagaimana penanganan oil spill yang ada di oil shop jadi tadi seperti yang saya jelaskan oleh Fandar ini adalah tim oil spill combat dari Pertamina Hulu Energi memasang oil boom yang ada di laut kemudian dari sini kita akan menangkap caceran-ceceran minyak itu untuk mencegah mencapai ada di muara sungai atau pantai ini adalah gambaran ada di mana saja kita lihat ada di sungai putu, ada di pisangan ada di cemara ini desa-desa yang terkena dampak akibat dari oil spill kita kemudian ada di pantai pelangi dan ini juga bisa dilihat oleh teman-teman kita lihat juga di sini ada karung-karung putih di sini kita kumpulkan yang namanya oil spill supaya tidak mengganggu terumbu-terumbu laut dan lain-lain dan juga ini sangat supaya spill ini bisa kita kumpulkan untuk nanti kita olah sebagai limbah kita juga tidak masyarakat yang membantu kita itu juga kita lengkapi dengan apa namanya APD supaya mereka juga bekerja aman karena bagaimanapun kembali tadi sudah dijelaskan oleh Bu Kirut Bu Nike dan juga Pak Dan keselamatan untuk menjadi prioritas untuk kami sehingga mereka juga lengkapi dengan APD jadi kita mengurahkan masyarakat untuk membantu kita mengurangi oil spill yang ada di laut juga kita lengkapi mereka dengan APD APD yang kita pakai di sini dan ini mereka mengumpulkan oil spill yang ada di sekitar kita di laut next oil spill tadi kemudian kita kumpulkan kita kumpulkan di sini di tarung kemudian juga kita masukkan di dalam terpun nanti kita kelola menjadi suatu limbah yang tidak berbahaya lagi untuk kita jadi di sini kita juga melibatkan masyarakat-masyarakat untuk membantu kami yaitu juga untuk kita memberikan kompensasi jadi kita selain memberikan APD untuk mereka kita juga memberikan kompensasi untuk mereka juga karena ini juga tugas kita bersama-sama untuk membersihkan oil spill yang ada di sekitar APD tidak hanya melibatkan masyarakat kita juga melibatkan TNI dan juga Polri di sini untuk membantu kita tugasnya bagaimanapun juga karena ini sudah menjadi peristiwa nasional untuk kita tidak hanya berdiam diri saja melibatkan masyarakat tapi juga melibatkan TNI dan Polri selain juga untuk mengamankan karena di sini tadi mereka membantu rakyat membantu tentu ada kami memberikan kompensasi dan sehingga menjadi jelas siapa yang membantu kami dan bagaimana kita juga memberikan kompensasi-kompensasi itu kepada masyarakat next apa saja yang sudah kami lakukan itu adalah layanan masyarakat kita membuka posko penanganan spill di pesisir seperti tadi ini kita berikan nama posko kita di sini kemudian posko kesehatan masyarakat kalau mungkin mereka tergambung karena bagaimanapun ini juga bisa menimbulkan dampak kepada kesehatan kemudian kita membuka pesisir masyarakat kemudian layanan pengaduan seandainya mereka juga mengadu kepada kami bisa terkena di sekitar mereka atau juga menurutkan bau yang tidak enak nah itu kita juga tanggap terhadap pengaduan-pengaduan masyarakat kemudian dari sini kita memberikan kompensasi kompensasi itu yang sudah yang kita berikan kepada masyarakat terhadap tadi penyebab atau spill yang disebabkan oleh operasi kami PHI ONPJ nah ini mungkin segedar gambaran saja seperti apa kita mau verifikasi di sini ada pengaduan masyarakat kemudian di sini ada perwakilan PHI ONPJ dan di sini ada komite nah ini kita tidak serta-merta menerima pengaduan itu saja tapi kita mau verifikasi seperti apa pengaduan mereka kemudian nanti kalau misalnya kita terima dan kita akan pembayaran tapi kalau tidak kita tentu mengakti lagi atau malah kita tolak jadi di sini betul-betul kita juga memberikan kompensasi itu kepada yang benar-benar terkena dapat jadi tidak serta-merta ada pengaduan langsung kita memberikan kompensasi tapi kita harus check and recheck lagi bahwa itu betul-betul terjadi akibat dari dampak operasi kami yang ada di pas matai di OINPJ next ini saya rasa road map kita untuk jangka panjang tadi sudah disebutkan oleh Ibu Dirut saya Bu Dika dan Mbak Dar seperti apa ini Juli dan Agustus tahap penambulangan itu penambulan dampak dari segala aspek baik fisik lingkungan sosial dan lain-lain kemudian juga tahapan pengulihan karena tadi ini serta-merta kita akan melakukan killing well atau memastikan sumur dengan melakukan kegiatan relive well di sini kita lihat penguriharaan kemudian dampak baik sosial seperti rehabilitasi kemudian area pasca insiden kemudian penataan pembangunan ulang kalau memang itu terjadi akibat dampak kita revitalisasi lingkungan dan lain-lain itu akan kami lakukan juga kemudian tahapan pemulihan Desember 2019 menyelamatkan program CSR tentu akibat spill ini banyak yang berdampak kepada baik pak tinggal dan lain-lain itu kita akan melakukan lagi program-program CSR jangka panjang di pantai sedari kemudian di kemarah dan juga apa namanya area-area yang berkenai dampak dari penggiatan operasi kami tentu nanti 2000 Januari mungkin nanti tahapan pemulihan itu memelihara menjalankan dan masukkan program revitalisasi pantai yang berdampak jadi ini kita lakukan program jangka panjang mulai dari Juli tanggal 12 Juli 2019 sampai mungkin nanti Desember bahkan juga Januari 2020 next nah ini gambaran bahwa posko-posko yang dilakukan di kami itu adalah pemulihan kesehatan dan ini ditetapkan dengan tenaga medis jadi kita ada 450 tenaga medis mumpul ya 45 itu medisnya kemudian juga dokternya itu ada sekitar 5 dan juga dibantu oleh tenaga-tenaga relawan untuk membantu memberikan pemulihan-pemulihan kepada masyarakat yang merasakan atau dapat dari operasi kami next nah ini juga kita juga inginkan tenaga medis para medis baik di pesisir pantai utara dan kerawak tujuannya apa kembali lagi kita sangat aware dengan masyarakat yang ada di sekitar next juga kita menyiapkan ambulans selain itu dan obat-obatan untuk kita ada memperiksa untuk jantung yang disiagakan di posko di kesehatan yang ada di kota jadi ini adalah bentuk-bentuk dari obat mas dari pertamina terhadap kegiatan yang beroperasi kami saya rasa mungkin ini yang saya sampaikan semoga ini memberikan gambaran kepada teman-teman wartawan bahwa kami tidak membiarkan masyarakat sekitar dan juga trumbu-tumbu karang yang ada di situ akibat dari operasi kami selalu berusaha untuk menyelamatkan orang jadi pluralitas adalah selamatkan manusia di sekitar jadi ini yang sudah kami lakukan demikian yang saya sampaikan saya dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih jajaran menunjukkan pertamina untuk update informasinya selanjutnya kami persilahkan Ibu Menteri Susi Bujaya Sudi untuk memendirikan pandangan kami terkait dengan upaya pertamina dan selamat Ibu terima kasih bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk unika dan jajarannya keselan satu KKP awal-awal media yang selalu saya terima kasih atas kehadiran pada hari ini sebetulnya untuk Kementerian Kewalutan dan Perikanan sudah lama in touch dengan pertamina karena kita mengantisipasi stakeholder kita disini ada diizir pesisir sebagai penganggung jawab dan pemilik tata ruang laut kemudian ada tangkap ada PSD kami ada budidaya karena disitu banyak ada diizir tangkap untuk nelayan tangkapnya dan untuk budidaya kita tentunya sudah dari awal sebetulnya keep in touch dan selalu sharing informasi dari baik informasi dari stakeholder kita maupun informasi dari pertamina juga flow kepada kita jadi kita sama-sama hari tadi karena kemarin saya banyak keluar daerah baru saya sempatkan meninjau sendiri pakai helikopter dari Halim keliling sepanjang besisir kemudian kering melihat ya kalau penanganan sudah betul apa dicoba untuk betul-betul optimum namun ke dalam memang ada beberapa yang mana mungkin ini menjadi pelajaran juga bagi kita semua ke depan oil bloom itu mungkin kita harus punya stok lebih banyak karena kalau menangani lebih cepat dengan oil bloom yang lebih banyak si liquid ini tidak akan berseger pinggir tapi juga kadang-kadang angin dan lain sebagainya tidak mudah juga mobilisasi di misi kita mobilisasi juga bukan hal yang mudah tapi tentu dari pelajaran ini memang sebaiknya dengan lebih banyak rig pertamina harus memiliki oil bloom stok yang lebih banyak lalu yang kedua penanganan juga saya lihat yang di darat dan apa mungkin karena tadi pilot cerita sama saya di pesawat ada beberapa tempat yang memang masih ada itemnya tapi relawan orang masih kurang karena jalan kesana susah dan beberapa wilayah parkura sudah tidak punya akses jalan dari kampung kalau yang di tempat kampung-kampung masyarakat kelihatannya sudah dikerjakan jadi sudah baik dan sudah jauh berkurang ya kalau masih ada yang di puluh-puluh saya lihat karena waktu sebelum oil boom dipasang sudah keburu loss dari istilahnya keburu keluar mana-mana ke bawah angin ada beberapa titik puluh seribu tapi sudah dikamani hari ini sudah mulai digerakkan saya juga press conference ini saya sengaja minta pertamina lakukan bersama kita supaya saya tidak harus menjawab-jawab lagi karena tiap kali kemana wartawan tanya itu bagaimana kebucuran pertamina hari ini kita kumpul sama-sama nanti mungkin kalau boleh wartawan dikasih share step-step apa yang sudah tadi data ini dikasihkan soft file-nya biar mereka juga apa update datanya lebih bagus jadi tidak ada lagi hal-hal yang menjadi pertanyaan ke wartawan semua jadi ini sudah ditangani di handle kita juga akan memastikan bahwa recovery ini tidak berjalan sekarang saja tapi terus menerus karena dampak lingkungan itu kan juga harus diantisipasi terus menerus tidak mungkin selesai satu bulan dua bulan tiga bulan pasti minimum enam bulanan pasti akan ada terus menerus program konservasi dan recovery daripada dampak lingkungan yang diperkenalkan kita bicara laut memang laut Indonesia dengan segala potensinya juga punya segala potensi masalah atau kecelakaan kesehatan laut menjadi hal yang sangat penting bagi produktivitas perikanan kita pada saat ini Indonesia ini sebetulnya kalau ini saya bilang kecelakaan namanya eksiden musibah kita tidak pernah merencanakan yang akan terjadi tapi sebetulnya laut Indonesia ini terancam sudah lama karena banyak praktek-praktek dump oil di laut kita jadi Indonesia dan Filipina ini dikenal oleh kalangan pembuang limbah sebagai tempat buangan minyak minyak-minyak kotoran saya kasih lihat beberapa artikel yang muncul hari ini Filipina yang Indonesia dikenal seperti itu jadi kalau untuk ini yang terjadi di Kerawang 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 ini saya tidak terlalu khawatir ada bunike ada bulini kolega jadi perusahaan negara juga yang pasti akan menghandle dengan baik dan tentunya stakeholder-stakeholder yang dilugikan juga akan mendapat recovery atau kompensasi dan kita harapkan recovery secara fisik itu bisa terjadi cepat dan as best as we can itu kita usahakan nah ini hal-hal yang seperti ini terjadi di perairan kita kalau namanya eksiden kita namanya eksiden tapi kita juga punya threat line yaitu kesengajaan pembuangan limbah di wilayah perairan Indonesia karena kurang baiknya penjagaan kita nah ini yang nanti kita akan bicarakan di di forum bersama di angkatan laut juga pola air karena ini terjadi dan ini menjadi omongan dunia juga bahwa laut kita ini paling gampang buang limbah termasuk juga limbah sampah plastik juga kita ini sekarang importir salah satu importir sampah terbesar sedih timpon sampah kita jebanya ngapain lagi timpon sampah nah ini ini persoalan-persoalan lain tapi saya ingin meng-highlight kepada kawan-kawan media hari ini juga education kan untuk kita saya juga jadi mengerti oh penanganan itu seperti itu oh jadi mestinya harus seperti ini jadi ini adalah satu satu forum education yang baik bagi kita semua dan memberikan informasi kepada stakeholder yang terkena dampak untuk tidak was-was panik atau apa pemerintah tidak bertanggung jawab kan Pertamina walaupun perusahaan juga perusahaan negara perusahaan BPN yang tentunya ya kita sama-sama satu badan tangan berbeda saja kami sebagai institusi pemerintah akan memastikan bahwa Pertamina mereka beri seluruh dampak lingkungan dan dampak perubian material maupun diperbaiki daripada dampak oil spill ini saya pikir seperti itu kalau ada pertanyaan saya minta persilahkan artikel-artikel ini juga saya bisa share dengan kawan-kawan jadi menjaga laut itu tidak mudah menjaga kalau Pertamina tentunya dengan sumur 200 dua itu Pertamina di situ ada 200 sumur ya Pak di situ saja ada 200 sumur tentunya bukan pekerjaan yang mudah dan tidak ada yang menginginkan eksiden mengenksiden ini terjadi ya kita sekarang harus recovery harus harus handling harus approach bagaimana menanganinya tadi kapal-kapal sudah cukup banyak hanya mungkin command center harus dibuat supaya kapal-kapal ini bergeraknya lebih lebih efektif jadi karena ada beberapa yang juga lolos dari oil boom terapung di tengah laut ada yang sudah sampai puluh seribu juga juga harus ditangani beberapa tapi saya pikir tidak ada yang perlu dikhawatirkan baik oleh stakeholder maupun oleh publik dalam hal ini setiap terima kasih